Berbeda dengan tim-tim besar Eropa yang memiliki stadion sendiri, hampir semua klub di Liga Indonesia masih harus menyewa stadion untuk menjadi home base mereka. Contoh saja Persija Jakarta, dalam beberapa tahun belakangan, mereka harus menjadi klub musafir dari satu stadion ke stadion lain. Tercatat, saat ini hanya bayangkara FC yang memiliki stadion sendiri, yaitu Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT. INKA yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, mayoritas stadion di Indonesia dikelola oleh pemerintah kota wilayah setempat. Namun baru-baru ini, sebuah gebrakan datang dari salah satu klub Liga 2 Indonesia Malut United FC yang berencana membangun stadion baru milik mereka sendiri yang bernama Malut United Arena. Berstatus sebagai pendatang baru di Liga 2, Malut United FC mengusung mimpi tinggi di kompetisi kasta kedua musim 2023-2024. Target promosi ke Liga 1 diusung Malut United demi mengharumkan nama daerah. Malut United FC kini hadir di Liga 2 lewat pembelian lisensi putra Delta Sidoarjo pada akhir Januari 2023. Ironis memang, Maluku yang produktif melahirkan bintang-bintang timnas Indonesia, namun mereka tak memiliki klub yang berbicara di level tertinggi. Bersama dengan David Glenn yang merupakan seorang pengusaha tambang, ia ingin kampung halamanya bisa berbicara banyak lewat sepak bola. Glenn beserta jajaran manajemen mengutamakan kesamaan visi seluruh personel dalam membangun klub baru ini, termasuk saat menunjuk mantan bintang timnas Indonesia yang juga berasal dari Maluku, yaitu Imron Nahumaruri sebagai pelatih kepala. Selain pelatih, Malut United juga telah mendatangkan pemain-pemain bintang yang sudah berpengalaman di Liga 1 seperti Hendra Adibayau, Deddy Gusmawan, Ilham Udin Armain, Harinur Yulianto, dan juga Joko Ribowo. Dan untuk menjaga ambisi mereka promosi ke Liga 1 musim depan, Malut United FC membangun stadion baru milik mereka sendiri dengan kapasitas 20.000 orang penonton. Stadion yang bernama Malut United Arena ini berkapasitas 20.000 penonton. Jika sudah selesai dibangun, maka ini merupakan salah satu klub sepak bola di Indonesia yang membangun stadion sendiri. Pemberian nama Stadion Malut United Arena sendiri adalah untuk menunjukkan keseriusan. Alat berat sudah akan diturunkan di kawasan desa kusuh untuk mulai melaksanakan proses pembangunan stadion. Stadion ini dibangun di kawasan dataran pulau Helmahera yang indah. Proyek ini rencananya akan selesai pada 3 tahun mendatang, atau tepatnya pada tahun 2026. Oleh karenanya, sambil menunggu proses pembangunan yang akan memakan waktu 3 tahun, untuk sementara home base tim yang akan bermain untuk Liga 2 ini akan dipindah ke Jakarta. Liga 2 musim 2023-2024 sendiri akan dimulai pada 3 September 2023 mendatang. Kompetisi ini diwarnai pertarungan tim-tim di babak grup wilayah, kemudian babak 16 besar hingga babak final. Pada babak fase grup wilayah, 28 tim nantinya dibagi ke dalam 4 grup. Setiap grup terdiri dari 7 tim dan akan bermain kandang-tandang. 4 tim teratas akan lolos ke babak 16 besar. Mereka akan ditampung dalam 2 grup terpisah yang masing-masing berisi 8 tim. Nantinya, 2 tim teratas dari masing-masing grup itu berhak melaju ke final 4. 4 tim itu akan bertarung masing-masing sekali. Pemenangnya mendapatkan tiket promosi ke Liga 1. Selain itu, mereka juga berhak bertarung di babak final untuk memperbutkan gelar juara Liga 2. Sementara yang kalah juga akan bertarung sekali lagi. Mereka memperbutkan tiket promosi ke Liga 1 yang tersisa.